Gubernur Lampung tampak dekati warga Lampung yang mengadu ke Jokowi 20 tahun jalan tak diperbaiki. Gestur tersebut terlihat dalam video yang merekam semua kegiatan Jokowi berkunjung ke Lampung. Kondisi jalanan rusak di Lampung memang tengah menjadi perhatian banyak pihak. Berawal dari unggahan viral seorang pemuda yang dikenal sebagai Bima TikTok, ia bersuara lantang menyindir pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang tak pernah becus memperbaiki jalanan yang menghubungkan daerah di Lampung. Akibatnya, kunjungan Jokowi menjadi viral tak kala mengajak serta orang-orang penting termasuk Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Selain tingkahnya yang disoroti, karena dianggap santai saat disindir oleh Jokowi terkait kinerja pemerintah setempat, Arinal Junaidi menjadi viral karena sikap lainnya ke warga. Kerekam detik-detik Arinal Junaidi mencoba menghalangi warga yang ingin mengadu kepada Jokowi. Diketahui, Presiden RI Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Lampung pada Jumat 5 Maret 2023. Salah satunya agendanya ialah mengecek jalan yang rusak di Lampung. Saat kunjungan tersebut, beredar video salah satu warga yang hendak protes langsung ke Jokowi soal jalan rusak, namun dicegah oleh Gubernur Lampung. Video tersebut beredar di media sosial salah satu akun atondercover.id. Sabtu 6 Mei 2023 yang menunjukkan momen warga yang mengadu langsung ke Jokowi terkait jalan yang sebelumnya rusak parah. Namun saat ingin mengadu ke Jokowi, Gubernur Lampung tiba-tiba mendekatinya seraya tertawa, terlihat pula dari laut wajah yang diduga panik. Baru diperbaiki 3 hari ini. Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini berarti? Sebelumnya, sebelumnya. Sebelumnya, lebih banyak. Lobangnya segini. Tuh kan, kerok sana itu. Lobang. Oh, lobang, lobang dalam. Iya, lobang dalam. Kenapa sih buat kemuatan berat atau gimana? Buat kemuatan berat. Iya, enggak sih. Sudah lamanya. Sudah 20 tahun. Sudah hampir 20 tahun. Dari, siapa ya? Sahrodin ya. Sahrodin JAP2 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Suaranya, aktivitas gimana, Mas? Iya, mobil padahal rusak. Lewat. Iya, gitu aja. Orang kecelakaan ya banyak.